Wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, hentak lagi ya, agar agama, agar agama, menjali kuat, tamannya rindang berbun. Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersamamu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dili Sadili Fadol Ahmad, lahir di Sukabumi tanggal 16 Mei 1969. Saya bayat bulan Januari, tanggal 14 Januari 1989. Saya masuk jamiah tahun 1991 dan saya lulus tahun 1994. Hari ini, Alhamdulillah, saya ditugaskan oleh Bapak Ambil Nasional di Jemaat Gondrong. Domisi di Gondrong mendapat amanat menjadi mubalik daerah untuk Banten II. Ketika saya dulu bayat, kebetulan saya aktifnya di Jemaat Panjalu Sukabumi. Pada waktu hari Jumat, itu sebelum bayat saya, ada mahasiswa jamiah yang sedang PKL, hutbah di Masjid Panjalu itu. Saya terkesima dengan penjelasan mubalik mudah, dengan penjelasan yang cukup luar biasa. Saya termotivasi, karena memang obsesi saya, saya ingin menjadi seorang penceramah. Nah, itu saya lihat, beliau itu almarhum Bapak Mahboud Morodi. Itu yang menginspirasi pertama saya masuk jamiah. Tetapi, saya tidak punya pikiran, tidak punya keinginan, dan tidak mengerti seperti mubalik yang seperti hari ini saya lalui. Saya hanya ingin menjadi seorang penceramah, dan ingin menguasai ilmu keagamaan khususnya Islam. Dan saya tidak mengerti, tidak mengerti kalau mubalik itu seperti hari ini. Dan waktu itu saya belum bayat. Nah, kepada orang yang meminta beli saya, saya tanya, apakah saya bisa? Sekolah seperti itu? Bisa. Bisa sekali, hanya sarannya harus bayat dulu. Nah, itu yang pertama saya terkendala ya, untuk bayatnya dulu. Nah, saya belajar kurang lebih enam bulan. Karena saya dulu sekolah di sekolah pendidikan guru. Di SPG. Ketika praktek ngajar di Panyalu, kebetulan di Kepala Sekolahnya orang Ahmadi. Nah, itu motivasi saya ke sini. Saya latar belakang dari pesantren. Saya punya kekhawatiran. Kalau saya tidak menguasai ilmu tentang kejemaatan, saya yakin saya terbang dari keimanan ini. Karena tantangan yang berat, salah satunya yang saya berat, gitu ya. Berat sekali untuk bisa paham masalah kenabian. Alhamdulillah, begitu masuk jamiah, terjawab. Satu bulan, paska masuk ya, diterima saya di jamiah, itu nyaris saya seperti mimpi. Karena saya kan hidup di pesantren, tetapi juga saya gaulnya, saya punya guru musik. Tapi bukan musik dangdut, musik konsidahan. Karena di pesantren ya. Pesantren dulu, udah saya apa tuh, dipercaya sebagai penyanyinya. Jadi gaul seorang biasa manggung, di tempat hajat, di tempat segala macam, gitu ya. Masuk jamiah itu, aduh, berat memang, saya kira berat sekali. Yang jadi berat itu disiplinnya. Disiplin yang diterapkan di jamiah itu. Di satu sampai enam bulan, itu saya belum enjoy. Sangat belum enjoy. Bahkan nyaris ke tujuh bulan, saya jamiah, saya sudah memastikan, saya akan keluar. Saya akan keluar, kenapa? Ini bukan, ini bukan, bukan jiwa saya, ini bukan komunitas saya. Ini sebenarnya, apa namanya, kalau orang putih bilang, bukan gua banget, gitu. Jamiah itu. Tujuh bulan ya, enam bulan, Pak Muhlis Ilyas, sebagai dosen waktu itu. Nah, Bilolah sebenarnya penyelamat utama bagi saya. Bilolah yang memotivasi, tentang bagaimana pengkhidmatan di dalam jemaah. Kamu terus harus tahan-tahan, tidak usah paksa-paksa. Jadi, enjoy aja. Dia bilang, apa yang ada di hati kamu, keluarkan. Itu pengalaman saya di jamiah dulu. Tapi sudah, ke tahun yang kedua, tahun ketiga, sudah mulai enjoy. Sudah, artinya sudah bisa, bisa menemukan hakikat diri saya. Oh, iya. Ini yang saya cari sebenarnya. Sudah menemukan nikmat, ketika kita berkomunikasi dengan kawan, dengan dosen, dengan jemaat yang ada di sekitar Pusdik ini. Kalau dulu kan kita hanya sepuluh orang. Tidak ada adik kelas, tidak ada kakak kelas. Jadi dulu kan tiga tahun lulus, masuk lagi. Di sini juga dulu masih sepi. Yang ada hanya Tuan Cima, Resotabli. Nah, itu yang motivasi juga dari beliau. Jadi, saya baru menemukan malaikat itu, yang ada, yang nyata, dalam diri Tuan Cima dulu. Disipin waktunya, ketepatan segala macamnya. Ya, beliau kalau masuk kelas, jam sembilan masuk, jam sembilan tank di depan. Dosen kita di depan, yang orang-orang kita ya, kadang-kadang sudah ini, kadang ada meralah 15 menit itu. Kalau Tuan Cima tidak pernah, satu menit pun tidak pernah lewat, atau lebih, atau kurang. Kalau beliau ngajak misalnya, Tuan, nanti sore kita akan kebalik papan, ada undangan. Jam empat, jam empat tank sudah di depan asrama. Kita ada yang belum mandi, ada yang belum pakai baju, ada macam-macam. Nah, dari situ siapa? Oh, iya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan masi maut itu di daerah sana? Karena luar biasa. Disiplinnya itu sangat luar biasa. Maka, saya pun punya kesimpulan. Sekiranya Indonesia punya watak dan sifat seperti orang Pakistan. Orang Pakistan jarang menangis. Orang Indonesia itu, belum apa-apa ketemu halifah, kan menangis duluan. Jadi rupanya keitaatan tidak perlu ada tersesan air mata. Kitaat itu, action. Bukan kata-kata. Nah, itu pelajaran berharga dari Tuan Cimak ketika saya di jaminah dulu. Dan itu yang hari ini saya pakai dimanapun saya bertugas. Apa kata beliau? Pertama, kamu sebagai Mubali akan menghadapi kritikan dari dalam ketika kita kurang, kurang piawai ketika menyampaikan. Anggota ada saja. Ini Mubali gini amat sih. Dari pengurus, dari luar. Nah, yang paling paling berat itu dari dalam rumah. Itu tantangan yang Tuan Cimak dulu pesannya, kalau bahas sekarang EGP. Ya, emang saya pikirkan gitu. Nah, kalau tidak begitu bila-bila tidak akan gemuk badan kamu. Tiga bayangan. Serangannya tiga dari luar, dari dalam, dari dalam lagi. Nah, sekarang saya dapat rasakan berkat mengikuti apa yang pembina, dosen-dosen di jamiah dulu. Kamu harus taat di sini. Kenapa? Ini hanya latihan. Actionnya nanti kamu di sana. Kamu akan dinilai oleh semua orang. Jangankan ngomongan dari baju saja kamu akan dinilai. Makanya betul-betul harus hati-hati cara berpakaian. Kita di sini kan sudah dikoneksi banget. Kalau Tuan Cimak itu, kalau kita kalau kita naik ke sholat terus pakai baju kawas, seorang orang pakai karah, pasti dipanggil. So, Tuan, apa menurut Tuan sopan begini? Sopan, Tuan. Tuan berani pakai baju ini ketika Tuan menghadap bupati? Tidak, Tuan. Kenapa ke Tuhan berani? Tapi ke Allah Ta'ala kamu berani menghadap seperti ini? Ke bupati kamu takut menghadap seperti ini? Itu banyak sekali yang tidak tertulis di dalam buku saya dapatkan. Dan tidak tanggung-tanggung. Bayangkan Tuan Cimak dulu, tahun pertama, mengumpulkan kami di jamiah, di atas. Lalu tanya, so, berapa tahun Tuan di sini? Sudah satu tahun, Tuan. Seberapa kali Tuan naik ke atas? Minimal sholat lima waktu naik, kan? Tambah tahajud, tambah duha, yang lain-lain. Baik, minimanya lima kali naik ke masjid. Apa yang Tuan Cimak tanya? So, Tuan, berapa anak tangga yang Tuan titi? Saya juga bingung loh, apa maksudnya? Tuan Cimak sama nanya, berapa anak tangga yang Tuan titi ke atas itu? Jadi, bila-bila apa? Timbulkan kesadaran. Karena jemaat ini ditakdirkan untuk memenangkan dunia. Kalau kamu tidak sadar dengan diri kamu, bagaimana bisa kamu bisa memenangkan pertarungan global ini? Nah, itu yang saya dapat hal-hal yang tidak tertuliskan di buku, di jamiah dulu. Nah, di jamiah saya lihat pimpinan-pimpinan saya dulu di jamiah betul-betul memberikan teladan. Memang ketika kita belum paham, merasa saya berontak. Hanya untung ada yang menenangkan dulu. Sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman jamiah sampai saya hari ini, Alhamdulillah, sudah 26 tahun jadi membalik Ahmadiyah. Kalau hitungan 30 tahun berarti saya tinggal 4 tahun lagi. Mohon doa, mudah-mudahan sampai akhir dalam pengkhidmatan ini. Tahun 1994, kami dapat SK, tepatnya tanggal 10 Oktober. 1994, saya ditugaskan SK itu di Jemaat Kota Mubagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Solosi Utara. Jadi waktu itu, Solosi Utara kan hanya satu provinsi. Jadi Gorontalo, Minahasa, Sangirta Laut, Bolaang Mongondow, itu Provinsi Solosi Utara. Kalau hari ini kan sudah terpecah beberapa provinsi, Pantai Selatan Gorontalo sudah bisa. Dulu saya tugaskan, di Bolaang Mongondow juga menggarap Gorontalo. Yang luasnya itu, kalau lewat Pantai Selatan, itu jaraknya Soekarabih 350 kilo. Kalau Pantai Utara, itu sampai 600 kilo jaraknya. Belum ada kendaraan, serba terbatas. Itu yang kadang-kadang membalik wilayah kita ada di Makassar. itu kunjungan ke kita satu tahun satu kali. Saking lama, saking luas tempat. Nah kebetulan saya tugaskan di jemaat yang cukup senior. Berdiri tahun 1949. Bolaang Mongondow itu. Itu dulu yang mendirikan pertama kan Pak Yahya Pontoh. Beliau Duta Besar Sri Lanka. Yang dulu B.A. tahun berapa? Saya kurang paham gitu ya. Yang B.A. itu Mertua beliau Raja Bolang Mongondow. Nah ketika saya bertugas, ketua jemaat itu orang Arab. Said Agil Al-Habsi. Jadi kan bisa kebayang ya karakter orang Arab. Nah ini pengalaman pertama yang cukup unik dan menarik bagi saya. Pas tugas ada rapat pengurus saya disuruh mimpin rapat dengan Pak Ketua. Jadi saya bilang saya ditugasnya sini untuk tablik dan terbiat. Nah dalam hal tablik pertama kita petakan dulu di mana daerah yang akan kita tabliki. Yang kedua SDM-nya siapa yang akan menabliginya. Artinya usah ada daidainya. Bentuk daidil Allah. Terus daerah mana yang akan kita tabliki. Dana yang dibutuhkan berapa. Dari mana sumber dananya. Eh tiba-tiba Pak Ketua berdiri. Nah itu ya pengalaman saya seumur hidup itu ya saya tidak tidak menyangka. Dia berdiri dan beliau katakan sebentar yang harus tablik yang harus tablik itu kamu. Karena yang digajih itu kamu. Waduh saya terhenyak itu. Jadi gimana caranya menjawab ini. Kan beliau orang tua orang Arab juga. Ya namanya Quran beliau itu sudah luar biasa. Jadi saya bilang begini abak. Orang sana bilangnya abak. Begini abak. Kalau tablik itu harus saya yang melaksanakan. Karena saya yang dibayar oleh jemaat. Berarti saya bilang sholat, jakat, puasa, dan lain-lain. Abak gak usaha lakukan. Biar saya wakili. Karena saya sholatnya, jakatnya, puasanya juga saya mah dibayar oleh jemaat. Oh bukan begitu. Lut bagaimana? Karena tablik itu paduain. Sama dengan sholat. Akim sholat itu wajannya, wajan fil amar. Udu'u itu fil amar itu wajannya. Kan abak tahu. Artinya perintah. Nah perintah itu melekat ke setiap individu. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Maka saya ajak bapak-bapak di sini. Bukan tugas saya. Bukan tiga seperorangan. Tapi semua orang Ahmadi harus melaksanakan tablik. Baru beliau redak itu. Cuma saya sudah menyimpenkan niat undang-undang. Waduh. Rupanya memang di Sulawesi Utara itu feudalismenya cukup tinggi. Kenapa? Tidak akan pernah bisa. Mungkin sampai hari ini ya. Di Sulawesi Utara itu nizam jemaat itu tegak sempurna. Itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena mereka ada dewan adat. Misalnya pernikahan. itu harus dewan adat yang mengerlaksanakan. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu-satu ke kita itu denda. Ada denda. Maka cara satu-satunya supaya bisa ya harus dibayar. Nah saya kan menikah di orang sana. Kebetulan isi saya orang kota Mubagu. PAM-nya PAM Mokodompit. Termasuk mungkin bangsawannya di sana. Jadi waduh ini tantangan yang cukup luar biasa. Maka tawaran pertama ketika saya mau menikah satu saya tidak mau pakai adat Mokodompit. Oh tidak bisa. Dimana bumi dipijak disitu lagi tunjuk. Oke. Kalau gitu saya kan orang Sunda punya adat juga. Gimana kalau gini? Di situ pakai adat Mokodompit. Saya pakai adat Sunda. Oh tidak bisa. Itu harus dimana kita berada. Oke. Kalau gitu saya tidak bisa. Saya tidak akan lanjutkan ini. Ini sudah persiapan. Waduh gimana? Gini saja. Islam bukan? Islam. Nah saya kan Islam. Selain pertanyaan yang kedua Jemaat bukan? Jemaat. Nah saya kan Jemaat. Bagaimana kalau kita pakai adat Islam dan Jemaat? Supaya adil. Tidak mengunduk tidak Sunda. Ya oke. Jalan. Alhamdulillah walaupun terseok-seok luar biasa tantangannya sangat-sangat luar biasa. Tapi Alhamdulillah bisa terlaksana. Nah komitarnya tadi saya tidak akan melanjutkan jika ini tidak tegak. Itu satu. Belum yang lain-lain. Rupanya ketika Mubalik-Mubalik dulu datang mungkin tidak langsung di tidak langsung dikasih tahu mungkin pelan-pelan gitu ya. Nah ini bagi saya pelajaran bagi saya setelah di Alhamdulillah itu bisa meluruskan sesuatu itu memang harus harus di dari awal memang caranya mungkin pelan tetapi harus dikasih tahu bahwa ini tidak boleh. Nah kalau sudah lama itu susah banget. itu-itu saya tugas di Bolang-Mongondo itu tahu tugas pertama itu saya 94 sampai tahun 99 saya dua kali tugas di sana. Kemarin saya tugasin lagi ke sana tahun 2011 sampai 2017 jadi saya total mungkin tujuh tahun di Mongondo-nya terus saya pindahan lagi ke Palu dari Palu saya ke Solusi Tenggara jadi kurang lebih 15 tahun saya di Sulawesi ya Tanggal 18 Juli 1998 peristiwanya kita tablih di satu tempat namanya Desa Ikhwan Alhamdulillah yang beat itu Ketua Takmirul Masjidnya Bapak Ismail Tayyib yang Alhamdulillah hari ini jadi Ketua Jemaat Kosenggolan yang kedua saya tabligi itu Amir Jemaat Tablih Solusi Utara namanya Ahmad Lakoro dan adiknya Samsuddin Lakoro itu dua bersaudara Lakoro bersaudara Alhamdulillah satunya ada di Jamiah Sini satu Jablullah Nah itu cukup luar biasa dulu guru-guru pesantren di pesantren Tomohon di Minahasa Nah dengan beat beliau di kampungnya banyak yang beat sekitar ada 40 orangan yang beat karena jaraknya jauh antara Ikhwan ke Kota Mubagu markas kita sekitar 75 kiloan sehingga kita inisiatif pengurus bikin kelompok di sana Nah itu kelompok Jumat dibikin Jumatan di rumah anggota itu Jumat pertama di kelompok Ikhwan Gerimis-gerimis awal paginya saya tidak pernah tidak pernah punya firasat akan terjadi apa-apa ternyata ketika sedang hutbah ada serangan tuh ada sekelompok pemuda yang memang sengaja dikasih mabok kita sudah hutbah hujan batu itu untungnya pintu dikunci setelah hutbah jarak dari masjid Gair ke tempat kita kelompok kita Jumatan itu sekitar 200 meter habis Jumat dikepung itu rumah 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 tempat kita Jumat itu rupanya yang mereka cari saya itu pintu depan itu diterjang oleh 5 orang gede-gede itu orangnya lagi setengah mabuk juga saya bilang buka kalau tidak dibuka bisa rusak ini anggota saya di dalam panamanya Pak Esam itu dia begini saya punya mesamura ini saya bilang oh jangan tanya aja apa yang dia cari rupanya dia nyari saya saya dihajar itu dikunci sedang duduk dia tonjok itu dipas di muka tapi Alhamdulillah tidak tidak pingsan setelah dia habis 5 orang di dalam dia tarik ke halaman rumah di halaman rumah semua orang mukul bahkan bungkung saya dulu itu lumayan ini pakai kabel rim pakai sabuk tentara itu ada kalau kita hansip hansip itu pakai seragam baju baju hansip dibuka sabuknya itu berhenti karena Pak Ismail itu tokoh di ihwan itu mereka masih segen saya masuk ke dalam tiba-tiba 5 orang masuk saya masukkan di dapur di kunci dapur satu orang masuk ke saya buah pisau dia bilang disini kamu mau mati orang mana bilang jadi kamu disini kamu mati karena gara-gara kamu dia bilang ihwan ini tersesat nah perasaan saya seperti listrik yang turun strom tapi tidak mati sepanang seng gitu waduh saya langsung terbayang anak saya yang paling besar itu yang sakil itu berumur 3 bulan waduh apa mungkin saya mati disini ini saya sudah tidak bisa melihat habis di depan habis di depan kan diboleh ke dalam sabab untungnya teman-temannya dari luar itu dia jempol itu pintu dia bilang kalau dia mati disini bahaya kita ada polisi tidak bisa tidak bisa mencegah itu itu pengalaman dalam hidup saya jadi mubalik gitu yang paling terkesan itu cuma saya punya 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 keyakinan ya Allah saya itu tidak pantas mati sahib kenapa masa sih orang seperti saya itu ternyata benar saya baru baru HS gelarnya itu hampir sahib kalau tidak jadi mereka dia terjadi itu tusuknya dari temannya dari luar dia jebol pintu dia tarik saya keluar dibawa ke pinggi jalan disuruh pulang ini saya sudah bisa tidak bisa lihat ini kepala seperti sebesar kepala sebesar bola basket ini sudah rata seperti di apa itu seperti di gigi tawan sampai orang di mobil itu diperkir eh ini Bapak kenapa saya diam aja diantar oleh Pak Ismail turun di itu di polsek dolodok namanya nah disitu kita diproses polisinya diberkir kenapa Bapak Jumatan di rumah saya bilang Pak nanti urusan itu nanti saya jelaskan sekarang saya lapor nih tolong dipisum dulu nanti urusan itu urusan Bapak Islam atau Kristian Kristian apa Bapak prosesan nah Bapak prosesan bisa tidak masuk kontrol tidak bisa sama di Islam juga seperti itu nanti saja kita dialog tentang itu tapi hari ini saya sudah mendapatkan tindakan kriminal tolong dipisum dulu gitu nah itu pengalaman saya di tugas di Kota Mwagu yang saya mau jadi apa nanya nutrisi bagi saya sampai hari ini saya sekarang lihat kerungun-kerungun orang saya nyaris tidak ada perasaan apa-apa mungkin kebal gitu ya kalau itu seperti di imun gitu imunisasi itu saya malah gimana gitu lihat-lihat ini karena sudah pernah mengalami sendirian dua miu kemudiannya di tempat itu terjadi kerusuhan kerusuhannya kalau disana kan biasa lahan tambang karena disana kan tambang masih tren jadi mereka berebut lahan tambang nah orang-orang yang berbuat ini kejemaat itu semuanya habis tuh sampai ada yang mati tubuh apa itu mati kerusuhan nah salah satunya ada yang namanya si Oleh yang hajar itu nah dia masuk rumah sakit dan saya tengok menangis tuh di rumah sakit saya sudah sembuh sudah sehat nah itu pengalaman yang saya pernah saya lalui itu dan saya mohon Allah Ta'ala dan Alhamdulillah ternyata Allah S.W.T mengabulkan saya bilang ke Allah Ya Allah saya tidak pernah saya tidak pernah menghindar dari apa yang menjadi tugas saya sebagai Mubali dan Alhamdulillah di saat saat genting dan kritis ternyata Allah hadir untuk memberikan pertolongan sampai hari ini perasaan saya gitu ya apa saja yang saya inginkan Allah Ta'ala kabulkan tadi saya pernah berdarah-darah tapi berkahnya tiba-tiba saya tugas di sukabumi ada orang yang lalu penuh saya Pak Mubali saya bernazar ingin menghajikan Pak Mubali tapi kalau hajikan lama umurnya gimana uh saya bilang kalau saya apa saja yang penting saya umur tahun 2013 saya juga tidak pernah tidak pernah menyangka tiba-tiba lagi kemarin Pak Mubali saya sudah berniat kita sama-sama kekadian saya kan tidak terbayang karena ratakan Mubali sudah sebuah kekadian saya terpikir pun tidak jangankan untuk ke sana karena anak saya lagi sekolah tapi ya Allah subhanallah ternyata benar jadi apapun yang saya cita-citakan saya kan berniat saya ingin ke Mekah ingin ke Madinah saya juga ingin ke Kadian tidak ada yang terakhir tapi off the record saja dulu mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa ini gitu ya dan Alhamdulillah ya saya sudah di penghujung pengkhidmatan satu harapan semoga saya lulus sampai dinyatakan oleh pusat Anda pensiun itu itu pengalaman pengalaman pengabulan doa yang pernah saya dapatkan memang banyak tetapi kan tidak mungkin saya ceritakan seluruhnya jadi gini dalam ini ya ketika saya ditugaskan di Sulawesi Tengah itu dari Kota Mubagu Sulawesi Tengah itu jarak kurang lebih 800 km dengan sangat terbatas diparuk juga waktu itu kan jemaat belum ini saya menggarap ada jemaat dari Jawa Tengah di daerah Trans namanya Sidera nah saya tugas disana saya pindah disana menariknya apa ini saya bilang banyak sekali potensi untuk bisa ditabligi jadi kita adakanlah pengajian di Pabu Nasir namanya tiap Rabu malam Alhamdulillah teman-temannya hadir 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 dua bulan kemudian satu keluarga beat dua bulan kemudian ada lagi yang beat akhirnya apa Alhamdulillah ada beberapa keluarga yang beat dan saya dengar hari ini itu sudah jemaat lokal jemaat sidera namanya dan ada Mubalik sekarang disana Pak Abadis Susman Mubalik yang sekarang itu dulu saya dengan Pak Ilman Fajar merintis disana di tempat itu nah menariknya itu tempat jarak dari pinggi jalan ke dalam tidak ada kendaraan saya bawa anak dua kadang-kadang ya saya satu dipikul oleh saya yang satu isi saya di tengah-tengah lupa tidak saya bawa air waduh itu kan tempat panas panas banget luar biasa tapi ada aja gitu ya tiba-tiba saya apa saya pikir apa ini malah ikat atau gitu ya tiba-tiba ada orang bawa air boleh pak saya minta air ya untuk segedar karena memang saya inginnya minum ya minum Allah Tuhan kasihnya hanya minum aja gitu pernah saya malam-malam habis pengajian hujan tiba-tiba motornya mogok dan jarak sidera ke pinggir itu sekitar 15 kilo dan kalau hujan itu lumpurnya wah luar biasa ini mati motornya mati tidak bisa hidup waduh saya keuntungnya kan menurun tuh kulosongor ke bawah di bawah itu ada sekolah pertanian ada sungai saya mandi dari ujung kepala sampai ini mandi-mari lumpur ke rumah sekitar 25 kilo lagi sudah jam 1 malam aduh ini gimana enggak mungkin saya yang mengindep disini mengindep di pinggir jalan habis mandi selesai saya coba-coba korek-korek kan motornya motor super cup 70 jadi hidup seminggu matanya sebulan itu motor ini saya tidak yakin banget tapi ya ya Allah tidak mungkin kau membiarkan saya dengan seperti ini mau pakai angkut tidak mungkin ada setengah-tengah malam memang juga tidak ada angkut itu angkut juga sampai jam 4 sore adanya saya korek-korek korek-korek saya coba selat ih hidup wah hidup ini alhamdulillah sampai di rumah nyampe setelah itu mati lagi tuh motor harus masuk bengkel tuh setelah di rumah itu untuk ada menjemaat tapi dari pinggir jalan ke rumah itu sekitar 25 kilo itu motor mungkin entah bagaimana saya tidak-tidak tidak ngerti itu bisa sampai di rumah alhamdulillah baru puluh pelan-pelan hampir jam setengah tiga malam saya sampai di rumah itu nah itu yang saya rasa ada juga pengguna mungkin dengan yang pertanyaan tadi bahwa sekali lagi di dalam jemaat ini saya menemukan hal-hal yang diluar nalar dan akal saya bagi saya kan tidak mungkin ini sudah jelas businya suka masukkan air mungkin kena hujan gede motornya juga sudah motor tua ya artinya saya pasti jalan kaki nih motor biar tinggal situ tidak walaupun di pinggir jalan tidak akan ada yang ambil itu yang saya pernah ya pernah saya bagi saya itu menarik sekali kenapa karena di saat itu tidak ada satupun orang tetapi ternyata malaikat ada dan Allah selalu hadir saya teringat selalu gitu ya Bapak yang halifah kedua mengatakan tidak pernah dan tidak akan pernah orang yang bekerja untuk Tuhan kalian akan dipersulit tapi tadi tidak seperti tukang sulap simsalabi mungkin ketidak artinya memang berproses pasti berproses gitu ya saya berpesan kepada rekan-rekan Mubaligin yang baru tugas itu ya dan adik-adik Jami'ah satu yang harus diingat bahwasannya jangan kecil hati jangan gelisah gitu jangan apa namanya ya karena ada mungkin temannya yang tugas di kota yang fasilitas serba muda nah bagi saya pengalaman saya justru tugas di tempat itu itu guru yang sangat-sangat berharga kita tertempa mental apa tuh fisik dan lain-lain jadi pertama yang saya pesan kepada anak-anak Jami'ah jangan pernah menolak apapun yang menjadi perintah pimpinan karena bagi saya perintah pimpinan itu adalah keberkahan kalau bahasa orang Jawa kan sabdo panditoratu ya apapun yang menjadi perintahnya itu yang harus kita laksanakan ya jangan difikir gitu dan jangan dirasa laksanakan insyaallah ada keberkahan dan terlalu banyak contohnya orang-orang yang tidak mentaati itu pasti ada sesuatu dan bagi yang taat insyaallah ada keberkahan intinya itu taat tugas dimana saja kondisi apapun kenapa pimpinan kita tahu untuk apa kenapa gitu ya mereka itu tahu itu manfaatnya untuk kita dan saya hari ini 15 tahun saya berkelana di melantara Sulawesi tiba-tiba saya tugaskan ke Cianjur kota ke Sukabumi Sukabumi Cianjur dan lari lagi ke Sulawesi dan terakhir di Gondrong dengan berbagai macam karakter gitu ya sifat anggota intinya lalui pengkhidmatan ini pertama harus dengan ketaatan yang kedua kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menyuruh kepada anggota mari tahajud tapi kita tidak pernah tahajud itu tidak akan jadi apa-apa ketika kita memberitahkan ke anggota mari kita Senin puasa Kamis puasa tapi kita juga tidak pernah mereka akan koreksi dan kita tidak bisa berbohong kalau di Gondrong itu jadwal pengajian ansur itu di absennya itu semuanya di data puasa napal tahajud tabliknya ya kalau mau balik misalnya puasa napal iya padahal tidak kan itu pasti terkoreksi makanya dari situ saya paham benar jadi pesan saya kepada rekan-rekan mubalikin yang masih muda taat dan dikatakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak-banyak lah bermohon kenapa karena nanti kita bisa berbuat banyak ketika Allah memberikan yang banyak karena ada ada istilah ya take more or give more minta yang banyak supaya kita bisa memberi yang banyak kalau mintanya sedikit dikasih sedikit dia kan tidak itu nah itu yang ingin saya sampaikan pesan untuk rekan-rekan mubalikin muda dan adik-adik jamiah di jamiah sekarang kalian sedang digodok gitu ya jangan pernah apa itu protes kenapa manfaatnya sekarang sudah jadi mubalik itu dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih